Salli wa sallim ya salam ala nabi khairin alam Kayak apa ibadah kita supaya bisa terus menerus Kayak apa ibadah kita supaya diterima Tuhan Kayak apa ibadah kita supaya bisa kita ambil pahalanya Saya sudah mati Caranya itu adalah tujuh jalan yang mesti dilalui oleh hamba Allah ini Tujuh jalan itu tujuh jalan yang sulit Yang sedikit sekali orang bisa sampai kepada tujuh jalan itu Yang pertama diterangkan si din Jalan ilmu Tuhan jalan ilmu Karena menurut kita beibadah kayak apa aja Kada beilmu Tentu ibadahnya ditolak Allah Tiap-tiap ibadah Amal yang kada berdasar ilmu Amalnya ditolak Karena diterima Nah jadi jalan pertama kita lalui dulu jalan menuntut ilmu Nah menuntut ilmu ini pun sudah jalan sulit Karena menuntut ilmu ini perlu menuntut ilmu ini perlu menuntut ilmu ini perlu menjauhkan halangan-halangan Menuntut ilmu ini perlu pengorbanan-pengorbanan Nah jalan sebuting ini pun sudah jalan sulit Andai kata dia sudah punya ilmu Lalu jalan yang kedua yang mesti dilalui Kata bujur Usahaku kata bujur Lalu tubat kepada Allah Nah jalan tubat ini pun jalan sulit juga Kenapa sulitnya tubat? Tubat itu sulitnya satu Menyesali Dua Kadang nakma ulang lagi Tiga Berhenti dari perbuatan itu Keempat Membayar hutang Sembahyang-sembahyang yang salah Puasa-puasa yang salah Zakat-zakat yang salah Bayari Nah kalau ada dosa-dosa kepada manusia Dikembalikan Pernah ada mengambil lampun orang Dikembalikan Pernah ada memfitnah menggibah orang Minta rida Minta halal Nah ini jalan tubat ini jalan yang sulit juga Karena kaya apapun kita banyaknya ilmu Kalau kita banyak berisi dosa-dosa yang belum tubat Ibadah kita tentu kata diterima oleh Allah Kenapa? Karena Allah berfirman Allah hanya menerima ibadah orang yang Taqwa kepada Allah Nah ini tubat maka dulu Gawian ada mengambil lampun orang Sambal yang tahajud Sambal aman Suntuk Kata diterima Allah Kata diterima Allah Kata diterima harganya Makan ampun orang Puasanya seharianan Beibadah Becak Kata diterima Allah Kata dihargai oleh Allah Selamanya belum tubat Kata membuli jakan Atau minta halal kepada orang Yang dianiayanya itu Nah jadi jalan yang kedua Jalan tobat ini Yang ketiga Jalan yang dilaluinya Yang sulit pulang Jalan awaik Ngaranya Jalan awaik Awaik ini jalan dimana kita Menghadapi Empat rintangan Bailmu sudah Tubat sudah Tapi ini belum tentu Kawa terus menerus Baibadah itu Karena ada Rintangan Rintangan Yang menghalanginya Gujurannya Bailmu sudah Tubat minta halal Lawan orang Yang diambil Hartanya sudah Membayar Sembayang-sembayang Yang hutangnya sudah Membayar hutang-hutang Jakatnya sudah Tapi Ibadah itu Kadakawa terus menerus Sampai mati Amun kadem Malalui jalan Awaik ini Rintangan Kenapa rintangannya Orang beribadah itu Terus menerus Pertama Rintangan Yang dihadapinya Adalah Dunia Nah dunia Dihadapi Nangka dua Makhluk Manusia Nangka tiga Syaitan Yang dihadapinya Nangka empat Yang dihadapinya Napsunya Seorang Bila kita Kadakawa Maatasi Empat Itu Kita beribadah Kadakawa Tarus Menerus Paling Banu Baibadah Banu Kada Banu Baibadah Banu Kada Nah dikhawatirkan Rahatan Kada Baibadah Kita mati Itu khawatirnya Supaya Kawa Ibadah Tarus Menerus Itu Nah tadi Bisa Meatasi Dunia Bisa Meatasi Makhluk Supaya Mengganggu Ibadahnya Meatasi Gangguan Syaitan Meatasi Gangguan Napsu Nah bila Sudah jalan Await Ini Dilaluinya Ini jalan Sulit Ada Kayaknya Jalan Awarit Jalan Nang Mendatang Apa Jalan Mendatang Itu Misalnya Masalah Rizki Misalnya Masalah Rizki Nah Kapikiran Kayna Aku Ini Dunia Sudah Kulapas Makhluk Sudah Kada Begaul Lagi Lawan Orang Syaitan Sudah Kawa Diatasi Napsu Sudah Kawa Diatasi Kena Timbul Pikiran Nah Kayak Apa Kena Aku Rajaki Nah Lalu Kena Beusaha Pula Menjari Rajaki Nah Bila Sudah Beusaha Menjari Rajaki Itu Kadang Kadang Kebanyakannya Ini Kadang Kau Lagi Menarusakan Ibadah Kayak Dahulu Itu Teputu Putus Kena Ibadah Nah Masalah Jalan Nangka Empat Sudah Dilalu Inya Kalau Atas Rizki Aku Rizki Tawakal Lawan Allah Kena Ada Tentu Dihadapinya Kebusanan Muyak Karena Itu Jiwa Manusia Asal Muyak Baibadah Asal Apa Baibadah Nah Ini Kita Yang Dilaluinya Jalan Bawa Is Nangka Lima Jalan Kalima Bawa Is Artinya Apa Artinya Khaup Lawan Raja Takut Lawan Harap Supaya Baibadah Itu Bersemangat Supaya Baibadah Itu Begairah Ada Takut Lawan Allah Ada Harap Kepada Allah Nah Itu Jalan Nangka Lima Nanti Lalu Minya Bagus Sudah Ibadah Nya Tuh Ilmu Sudah Tawabat Sudah Dunia Sudah Kawa Disingkirkannya Manusia Manusia Bermampaat Sudah Ditinggalkannya Syaitan Sudah Diatasinya Nafsu Sudah Dikalahkannya Rezekinya Kita Wakal Kepada Allah Takut Harap Sudah Bagus Nah Itu Ibadah Sudah Sudah Lancar Ibadah Sudah Lancar Ibadah Sudah Diterima Allah Jalan Jalan Yang dihadapinya Adalah Jalan Kawadih Ngarannya Kawadih Ini Jalan Yang Mahanguskan Amal Amal Sudah Diterima Allah Bagus Disimpan Sudah Oleh Allah Di Iliyin Sana Simpanan Amal Amal Diterima Tapi Amal Kita Kada Melalui Jalan Kawadih Ini Satu Satu Saat Simpanan Itu Bisa Tak Bakar Hangus Sampai Mati Kita Amal Sudah Kada Lagi Nah Nah Apa Menghanguskan Amalan Itu Ria Contohnya Ria Ujuk Murtad Itu Menghanguskan Amalan Nah Sudah Kawadih Atasinya Itu Tinggal Laginya Jalan Terakhir Jalan Syukur Kepada Allah Syukur Kepada Allah Supaya Betambah Amal Karena Allah Menjamin Bila Orang Syukur Ditambah Allah Nah Jadi Tujuh Jalan Itu Dilalui Oleh Manusia Hanya Bisa Ke Surga Artinya Bisa Ke Surga Kada Singgah Di Neraka Semua Orang Baiman Lawan Allah Masuk Surga Tapi Ada Yang Singgah Di Neraka Seribu Tahun Di Neraka Begana Ada Dua Ribu Tahun Hanya Dikalau Warakan Hanya Dibawa Ke Surga Nah Kita Kada Hendak Nito Kita Kada Hendak Singgah Di Neraka Sehari Kada Hendak Singgah Di Neraka Hendak Kita Langsung Ke Surga Hanya Nah Caranya Nelalui Jalan Nang Tujuh Tadi Lalui Itu Nah Jadi Jalan Nang Tujuh Dilalui Jalan Sulit Semuaan Jalan Nang Sulit Semuaan Dilalui Namun Orang Dapat Kemudahan Dari Allah Kada Sulit Nya Nyan Untuk Ilmu Kada 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 Tugas Kita Hanya Berusaha Itu Bersungguh Sungguh Allah Ta'ala Berfirman Artinya Orang Orang Yang Bersungguh Sungguh Dalam Mencari Keredhaanku Pasti Akanku Tunjuki Mereka Itu Artinya Memudahkan Mereka Untuk Meniti Jalan Menuju Keredhaanku Amun Bersungguh Sungguh Yang Tujuh Jalan Yang Sulit Tadi Dimudahkan Allah Orang Menentu Ilmu Sungguh Sungguh Pasti Diberi Allah Ilmu Kenapa Pasti Karena Al-Quran Mengatakan Demikian Orang Bersungguh Sungguh Hendak Paham Sebuah Kitab Bersungguh Sungguh Pasti Diberi Allah Paham Orang Sungguh Sungguh Hendak Hapal Pasti Hapal Asal Sungguh Sungguh Itu Janji Tuhan Tuhan Kadang Menyalahi Janjinya Tuhan